Hai guys, kembali bersama gue Rematresiwi di channel Rematresiwi Play. Kali ini gue mau update tentang New World, ya. Berita ini datangnya dari konten leak, ya. Gue nggak tahu validnya ini berapa persen. Tapi yang jelas intinya kita coba lihat dulu apa sih konten yang bakal ada ke depannya ini. Kalau memang benar seperti ini, mungkin kita jadi tahu duluan gitu ya. Oke, I'm so excited guys untuk update ini kalau memang benar gitu ya. Oke, yang pertama ada New Expedition, ada New PvP Content, New Regen, New Weapons, Horse, Not 100%. Oke, ini Mountnya itu belum 100% oke ya. Belum 100% yakin mereka mungkin, I don't know. Dan New Armor Set, oke. Let me zoom this, oke. Oke, kita lihat 6 Expedition barunya. Disini ada Unholy Death, lokasinya di Great Redcliffe. Frozen Passage, lokasinya di Greatcliffe. Bossnya di Heavy and Corrupted O'Grey. Lalu ada Burnout, how can I pronounce this? Gimana sih yang bacanya? Ini Burnout and Black Powder. Lokasinya di Cutlass Key. Ada titul reward ini, Dishonored Dissident. Gue nggak tahu bacanya gimana itu. Bossnya Siren Queen. Lalu ada Eridonis Coverns, lokasinya di Restless Sword. Isabella's Lair, lokasinya di Shattered Mountain, level 65. Titulnya Tempest Tamer. Mungkin title ini, maksudnya kalau kita udah selesain, itu bakal dapet title ini gitu ya. Lalu ada The Endnate. Nggak tahu bacanya gimana. Lokasinya di Bramstone Sands. Titul Magister Militim. Bossnya Lotus, Carab, and Caresses. Oke, jadi itu ya, ada beberapa Expedition dan Boss di situ. Lalu ada 3 Weapon yang baru. Kita lihat di sini, 3 Weapon yang baru. 3 New Weapon. Oke, ini kayak macam Maze gitu ya. Hmm, ini, well, another Maze. Terus ini, oh, ini kayak Handgun gitu ya. Minigun. Menarik. Lalu di sini ada Void Gauntlet, kelasnya Ranks Beepon. Nah, ini Void Gauntlet ini udah banyak banget yang bahas ya di YouTuber luar terutama itu katanya memang itu, katanya udah confirm gitu bahwa bakal keluar Weapon baru yaitu Void Gauntlet sama Danger. Itu katanya udah confirm. Gue nggak tahu juga tapi bener apa nggak ya. Oke, kita lihat aja di sini skill-skillnya. Oke, dia Void Gauntlet dia Ranks. Jadi Melee dengan Void Gauntlet-nya. That's cool. Karena, karena gini sih, gue kan lagi build juga coba Bow plus S Gauntlet gitu ya. Tapi gue bingungnya ketika musuhnya itu deket, ya gue nggak bisa Melee gitu. Jadi gue harus, gue harus menghindar, terus ngularin skill dan semacamnya. Jadi menurut gue ini keren banget sih skill-nya kalau memang bener. Kita pakai Void Gauntlet, Ranks Weapon, tapi bisa jadi Melee Weapon itu bagus banget. Dan especially kalau misalnya memang ketika jadi Void Blade itu, serangannya cepat itu pasti enak banget. Oke, Blastering Blade, Gain Fortify, Paraturing Blade Critical, Draining Blade, Successful Heavy Attack, Heals, Punishing Chamber, Summon a Circle of Void Energy at your feet that deals person weapon damage. Oke, ini banyak part lah ya skill-nya, mungkin kalian bisa baca sendiri di sini. Gue nggak akan baca semuanya. Karena ya nggak tahu juga ya, belum tentu juga bakal keluar. Atau memang sudah ini memang resmi gitu ya, cuman masih on the flop. Pastikan nanti akan ada yang ditweak-tweak lagi gitu kan ya. Oke, disini ada Blunderbust, Glass, Ideal for Keeping Target at Distance and Long Range Combat with a High Payoff for Precised Aim Skills. Clouse Shoot, Nath Sword, Vertex Hall, Splitting Granite. Kayaknya Blunderbust ini yang tadi yang install itu kali ya, gue nggak tahu juga. Terus Dager, Glass, Dual Wielded One-Handed Weapon Close Range Melee and Sword Rain Throwing Combat. Ini harusnya mungkin, 3 New Weapon ini harusnya gambarnya dari masing-masing ini kan harusnya. Tapi mungkin salah gitu link-nya. Void Gauntlet, terus ada Blunderbust dan Dager. Mungkin Blunderbust yang tadi ya, karena ini Distance and Long Range Combat kan. Jadi mungkin skill-skill-nya juga dilihat nih, Shoot, Shoot, Vertex Shoot, ya mungkin itu. Oke, Dager, Glass, Dual Wielded One-Handed Weapon Close Range Melee and Sword Rain Throwing Combat. Dual Wielded One-Handed Weapon. Jadi pegang 2 gitu Dager-nya itu gimana? Itu keren sih kalau pegang 2. Oke, dia juga bisa Close Range, dia juga bisa melempar ya Dager-nya. New Armor Set, kita lihat. Wow, Heartbringer. Heartbringer. Heartbringer-like. Oh my god. Ini kayak apa ya? Kayak monkey gitu ya. Oke. Invasion Field Commander Heavy. Oh, merah-merah gini. Oke. That's good. Invasion Markman Light. Markman. Oke. Wow, ini dia bagus nih. Ini dia. Ini gue suka nih. Light kan. Armor gue antara Light atau Medium. Kita lihat ini yang Medium. Oke, ini juga keren. Ini pasti. Oke. Terus, Invasion Assassin. Oh. Kepalanya Plague Doctor ya. Yang kayak armornya Syndicate. Ini keren. Ini keren. Ini keren juga. Terus ada War Markman Light. Ini keren juga nih, guys. Ini keren. Putih gini ya. Oh, ini keren. War, Fear, Mr. Medium. Ini juga oke. Tapi gue nggak suka kepalanya. Royal Court Heavy. Wow. Royal. Tengkorak gitu ya. Udah bagus-bagus. Oke. Royal Medium. Hmm. Oke. Ini keren ini. Ini keren. Kita lihat light-nya, teman-teman. Lihat light-nya. Wow. Oke. Oke. Oh, oke. Keren ini. Keren juga. Ini kayak yang ini ya. Kayak kostum itu loh. Yang beli itu loh. Oke. Tadi udah sampe mana? Royal Court kan? Oke. Sekarang Twitch Set. Twitch Set. Hmm. Hehehe. Hmm. That's funny. Two River Heavy. Oh. Ini juga keren. Two River Light. Buat. Aneh banget. Kayak. pembunuh bertopeng gitu ya. River Medium. Oke. Sekilas hampir sama. Cuman sama like tadi ya. Switch Set. Tadi udah switch. Waterlock Coral Heavy. Oh. Oke. Oke. Dari bawah laut gitu ya. Note of Man. Ini keren juga kayaknya. Kalau dipakai. Night Light. Lightnya biasa doang. Waterlock. Night Medium. Ini juga biasa. Oke. Oke. Jadi itu dia. New Armor Set yang bakal keluar mungkin nantinya. Kita lihat ke bawah ada apa lagi? New PvP content. PvP arena. There is it possible to fight against other player and collect coin. Oh. Ini keren sih. Kalau ada sistem ranking ini keren banget. Oke. Kalau ada sistem ranking ini keren banget. Oke. Seru. Oke. Oke. New Region. Brimstone Stands. That's itself. Go to the border in Great Cliff and cross it a little bit. Before you die, a noticeable come. Oh. Oke. Oke. Kalau kalian ke Great Cliff, terus kalian ke bordernya itu bakal ada notice namanya mungkin Brimstone Stands gitu ya. Karena kalau di New World kan kalau kalian ke area baru gitu bakal ada notice gitu ya namanya apa gitu. Various stories. Legend, Ultimist, Albina's Journal, The Price of Freedom, dan bla bla bla. Kalian bisa baca sendiri ya di sini. Banyak various stories yang akan muncul dan zonanya juga banyak. New Mining Resource, ada Core Sand, Find Sand, Solstice Sand, Char Sand. Ada baru. Oke. Then try to other horses. Code find that item class. Code for horse. Keep in mind that Amazon can make change and not all of information will be published in the game. We will keep you up to date. Hmm. Oke. Oh ini dia. Ini gambarnya Void Gauntlet kayaknya. Ya. Ini gambarnya Void Gauntlet ya. Wow. Terus ini yang tadi. Tapi Dagger-nya nggak ada gambarnya. Oke. Oh ini mungkin tadi New Area ya. Oh. Interesting. Oke. Gimana menurut kalian? Bocoran update-nya. Kalau gue sih ya gue seneng banget sih kalau itu memang ada apa namanya tadi? New Weapon, New Armor, New Area. Terus ada Mon juga. Keren. Tapi Mon-nya belum 100% terconfirm. Karena kayaknya memang mereka ini mencoba-coba ini ya. Nyari-nyari data-data gitu kan. Kalau dilihat tuh horse code find it. Mungkin dia nyari semacam hardcodenya gitu. Terus ketemu ada code buat itu. Food for horse, saddle, blablabla gitu kan. Berarti mungkin ada persiapan untuk ke mount kesana gitu. Tapi belum tahu berarti apa. Oke. Oke. Komen menurut kalian gimana? Apa yang menurut kalian menarik? Dan harapan kalian yang paling cepat keluar itu yang mana? Ya. Kalau gue sih ada Mon happy banget sih. Pasti. Mungkin tapi Mon-nya hanya bisa dipakai off combat ya. Kalau on combat itu bisa merusak gameplay yang sekarang sih. Oke. Oke mungkin segitu dua. Mungkin segitu dulu update news kali ini dari New World. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk mengembangkan channel ini. Karena itu akan bantu gue banget untuk mengembangkan channel ini. Kita udah 100 subscriber. Bantu kita untuk mencapai 1000 subscriber utama teman-teman. Dan ya. Sekali lagi terima kasih. Gue Aramata Siu. Thank you for watching. See you in the next live or next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Hi guys. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati